Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya disini Perkenalkan saya Adit Irmanjia Sugiharto Dokter spesialis forensik Selaku Ketua Umum Perimpunan Dokter Forensik Indonesia Berada di samping kiri saya ini Ibu Pungki Ibu Pungki dari Kompolnas Kemudian Bapak Datut dari Komnas HAM Lalu di sebelah kiri saya ini ada dua orang Dokter Forensik juga Yang juga menjadi tim dan Dokter Aang disini selaku dirut Dari SUD Sungai Bahar Selanama kami aturkan puji syukur Karena kita semua telah diberikan kesehatan Untuk bisa mengikuti kegiatan pada sehari ini Salam hormat dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya Kepada seluruh pihak Termasuk dari dirut Rumah Sakit RSUD Sungai Bahar Yang sudah membantu kami Menyiapkan sarana-perasarana untuk bisa bekerja secara optimal Demi kepentingan peradilan pada kasus yang sangat sensitif ini Oke, pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa tim dari Perimpunan Dokter Forensik Indonesia Terdiri dari beberapa orang Ada tiga orang penasehat kami Yaitu Profesor Dr. Dr. Agus Purwadyanto Dari Guru Besar Ilmu Kedokteran Forensik dari FKUI Kemudian kedua adalah Profesor Dr. Dr. Ahmad Yudianto Spesialis Forensik Guru Besar Ilmu Kedokteran Forensik dari Universitas Air Langga Kemudian ada Profesor Dr. Dr. Dedy Avandi Spesialis Forensik Mediko-Legal Guru Besar Ilmu Kedokteran Forensik dari FK Universitas Riau Lalu hadir disini tim kami berjumlah tujuh orang Yang terdiri dari lima orang dokter spesialis forensik Yang diketuai oleh saya sendiri selaku Ketua Umum Perimpunan Dokter Forensik Indonesia Kemudian ada Dr. Dr. Rika Susanti Disini dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Lalu ada Dr. Ida Bagus Putu Alit Spesialis Forensik dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Yang dua masih berbenah adalah Dr. Yudi Spesialis Forensik dari Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo Dan Dr. Sofiana Spesialis Forensik adalah dokter forensik di RSPAD Gatot Subroto Perlu kami jelaskan bahwa proses otopsi ulang ini Telah melalui beberapa proses Yang pertama adalah kami dari Perimpunan menerima surat permohonan Yang diajukan dari Direkturat Tindak Bidana Umum Baris Krim Abus Polri Kemudian kami segera menyusun tim ahli Yang diketuai oleh saya sendiri dan beberapa tim ini Yang kami tentunya kami perlimaan pertama adalah sebagai kompetensi Kompetensi dokter-dokter spesialis forensik ini Untuk bisa melaksanakan tugas dan melakukan pemeriksaan Yang secara optimal dan maksimal demi kepentingan peradilan Kedua setelah itu kami Setelah kami dapatkan Kami menyusun tim Kami berdiskusi dan Tersambung melalui hubungan Zoom dengan Bapak Komarudin Simanjintak Setelah kopenasihatan pemkeluarga Pada waktu itu pada hari Jumat sore Difasilitasi oleh Baris Krim Kemudian Alhamdulillah kami semua mendapatkan izin Dari institusi kami masing-masing Dan kami bisa berangkat ke Jambi ini Kemarin perlu kami laporkan juga Kemarin malam Kami sudah melakukan Pukul 6 sampai sekitar hampir pukul 9 malam kemarin Kami melakukan pertemuan dengan keluarga Dan penasihat hukumnya Tujuannya apa? Tujuannya adalah kami harus Sebagai dokter Tentunya hubungan dokter dengan keluarga Atau seperti halnya dokter dengan pasien pada umumnya Adalah hubungan kepercayaan Tentunya ada informasi-informasi yang harus kami sampaikan Terkait teknis medis Kedokteran forensik dan otopsi Serta apa yang bisa diharapkan Dan hal-hal apa yang menjadi penyulit Itu yang kita berikan informasi Dan semua sudah disampaikan Dan Alhamdulillah Terpindah hubungan baik Antara kami dengan pihak keluarga dan penasihat hukum Dan memang Kami disini bekerja Kita lihat tim-tim ini bekerja secara independen dan imparsial Sekalipun kami juga sangat menyadari Bahwa perimpunan dokter forensik Indonesia Dokter-dokter forensik kami di manapun berada di seluruh Indonesia Apapun seragamnya Pasti akan bersikap secara independen dan imparsial Karena kita pun memiliki Pedoman etik Standar disiplin Profesi Serta penjagaan kompetensi selama 5 tahun 5 tahun sekali Hari ini tadi kami Setelah semalam kita berikan informasi Tentunya pagi tadi kita telah Teman-teman semua saksikan Kita lakukan pemeriksaan di makam Untuk yang pertama tentunya Memastikan identitas Bahwa jenazah yang dievakuasi dari hukuran tersebut Tentunya benar Jenazah almarhum Brigadir Naukriansia, Joshua, Kota Barat Dan itu sudah dipastikan juga oleh pihak keluarga Oleh ayah-ayah kandung Bahwa memang betul itu adalah almarhum Selanjutnya Almarhum berserta di dalam peti Dibawa ke rumah sakit RSUD Sungai Bahar Untuk kita lakukan otopsi Otopsi pada hari ini Kita lihat memang sesuai dengan Apa yang kami perkirakan sebelumnya Bahwa otopsi pasti memiliki beberapa kesulitan Pertama tentunya otopsi Jenazah sudah diformalin Dan sudah mengalami Beberapa derajat pengusukan Yang kita ambisipasi memang akan terjadi Namun itu semua Alhamdulillah kita bekerja Dan mendapatkan hasil yang cukup Kami patut syukuri Karena beberapa juga masih bisa Kami nyatakan Kami cukup yakin itu sebagai luka Sekalipun ada beberapa tempat Yang memang kami akan didugakan Adalah sebuah luka Yang harus kami konfirmasi juga Melalui pemeriksaan mikroskopik Di sini Setelah kami lakukan pemeriksaan Semua sampel telah kami Telah kami kumpulkan Dan kemudian akan kami bawa ke Jakarta Untuk kita periksa secara mikroskopik Di laboratorium Patologi Anatomik RSM Kemudian nanti itu pasti akan Membutuhkan waktu Kenapa? Karena semua luka pun Yang kami yakin Sudah benar-benar terjadi Tentunya Benar-benar berbentuk luka Harus kami pastikan juga Apakah luka itu Terjadi sebelum kematian Ataupun terjadi Setelah kematian Nah pada pemeriksaan Tadi perlu kami laporkan Bahwa memang Selain tanda-tanda pembusukan tadi Tentunya kita lihat Jelas adanya Bentuk-bentuk Jenasah yang pasca diotopsi Mulai dari adanya Sayatan untuk membuka kepala Yang biasanya juga dilakukan Mulai dari Tulang Tonjulan tulang maskolid Kanan ke arah kiri Serta adanya Indisi huruf I Mulai dari dagu Sampai ke tulang kemaluan Dan itu memang Suatu standar Teknik otopsi Yang biasa dilakukan disini Serta juga ada Tadi tanda-tanda Telah dilakukan Embalming Atau formalin Disini Nah ini semua nanti Akan kami hasil Pemeriksaan Tentunya Membutuhkan waktu Setelah Konklusinya adalah Setelah nanti Adanya Pemeriksaan laboratorium Untuk memastikan Betul Apakah itu betul luka Atau tidak Karena pada saat Terjadi penbusukan Tentunya kita harus Sangat berhati-hati Warna merah Di tubuh Itu bisa saja Merupakan post-mortem Staining Atau Post-mortem Discoloration Yang harus kita pastikan Dengan Pemeriksaan Mikroskopi Nah itu semua Butuh waktu Semoga dalam Waktu yang Tidak terlalu lama Kita bisa nyusun Laporannya Dan nanti Tentu laporan ini Akan kita sampaikan Kepada penyidik Agar Penyidik juga Bisa Membuat terang Perkara ini Kami juga Pada saat Otopsi tadi Kami sangat terbuka Dan kami Bisa nyatakan Kami bersih Independen dan Intarsial Tidak ada yang Memberikan Menitipkan Apapun Atau Memberikan Intervensi Apapun Dan saya rasa Di sini kehadiran Dari Komnas HAM Dan Kompolkas Juga Menjadi Memasti Mengawasi Pengerjaan kami Dan memastikan Dan beri jaminan Kepada masyarakat Bahwa Pekerjaan yang kita Lakukan di sini Secara Independen dan Intarsial Mungkin dari itu Rilis dari kami Kurang lebihnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Kami dari Komnas HAM Tentunya Hadir untuk Menyaksikan Proses ini Bahwa ada Keterbukaan Informasi yang Dilakukan Di dalam Proses Otopsi Yang kedua ini Dan Dari awal Sampai akhir Kami mengikuti Proses itu Dan melihat langsung Bagaimana Hal ini Dilakukan Dan tentunya Apa yang nanti Dihasilkan Dari proses ini Kita akan Tunggu Juga Tentunya Dari kepolisian Informasi itu Dan Akan Juga Kalau memang Diperlukan Kami akan Melengkapi Apa informasi Yang sudah kami Dapatkan sebelumnya Jadi Itu saja Yang kami Sampaikan Tentunya Kami masih Berproses Dalam Penanganan Kasus ini Di Kona Dan Terima kasih Tawan-kawan Media Kami Dari Kompolnas Hadir disini Adalah Sebagai Pengawas Fungsional Sekaligus Pengawas Eksternal Polri Nah Kami Hadir disini Ini ingin Memastikan Bahwa Lidik sidik Yang dilakukan Dalam Kasus ini Dilakukan Secara Profesional Mandiri Transparan Dan Akuntabel Dengan Dukungan Scientific Crime Investigation Dengan Hadirnya Dokter Ade Dan Kawan-kawan Datang Kesini Adalah Salah Satu Bentuk Scientific Crime Investigation Dan Kita Berharap Kawan-kawan Sekalian Masyarakat Bersabar Untuk Menunggu Hasilnya Kami Tadi Seperti Yang Disampaikan Pak Gato Dari Komnas HAM Selaku Pengawas Eksternal Mendapatkan Kesempatan Untuk Memantau Seluruh Proses Dengan Fair Jadi Kami Bisa Melihat Dan Apa Yang Dilakukan Oleh Dokter Ade Dan Kawan-kawan Sangat Profesional Dan Kami Sangat Percaya Integritas Dan Independensi Dari PDFU Saya Rasa Itu Dan Kami Berharap Kawan-kawan Sekalian Bersabar Menunggu Hasil Dari Otopsi Ini Terima kasih Terima kasih Bapak Dan Ibu Yang Saya Pertanyakan Artinya Seberapa Artinya Ini Harus Diprisai Jangan Bapak Kenapa Tidak Dilakukan Di Wilayah Sungai Bahar Kemungkinan Memangkan Waktu Yang Penang Terang Lagi Dan Yang Kedua Pertanyaan Saya Detail Apa Yang Menjadi Pilihan Di Otopsi Ulang Artinya Kemarin Sudah Dilakukan Otopsi Artinya Adakah Detail Baru Yang Dilakukan Di Dalam Otopsi Kedua Ini Dan Limit Waktu Untuk Keluarnya Hasil Otopsi Ulang Ini Kapan Terima kasih Pak Terima kasih Pertama Silahkan Sampaikan Apakah Mungkin Sama Atau Baga Samping Pak Selamat Sore Saya Dian Dari Kompas Tiji Menambahkan Pertama Apakah Sampel Otopsinya Akan Langsung Dibawa Ke Jakarta Hari Ini Atau Ada Jeda Waktu Kemudian Apakah Ada Target Waktu Penyelesaian Penelitian Sampel Misalnya Ditargetkan Satu Bulan Atau Dua Pekan Terus Selanjutnya Adalah Permintaan Awal Dari Kihak Keluarga Kan Ingin Mengetahui Hasil Otopsi Apakah Keluarga Nantinya Bisa Mengetahui Hasilnya Atau Ada Sop Sop Tentu Yang Nanti Dilakukan Oleh Tif Atau Seperti Apa Alurnya Terima Sop Di Dimana Disitu Diminta Untuk Melakukan Eksumasi Berdasarkan Yang memiliki Kebeberapa Konsideran Yang pertama Adanya Surat Permohonan Dari Pihak Keluarga Yang disampaikan Melalui Penasihat Hubungnya Kantor Pengacara Victoria Selanjutnya Juga Bahwa Memang Adanya Kebutuhan Untuk Melakukan Hal Ini Sehingga Disini Tentunya Kami Akan Melakukan Pemeriksaan Otopsi Ini Untuk Menjelaskan Lagi Serta Pada saat Kemarin Kita Menjelaskan Keluarga Sebagai Adanya Perlukaan Perlukaan Lain Seperti Itu Selain Luka Tembak Nah Itu Memang Harus Kita Konfirmasi Dan Itu Menjadi Fokus Pemeriksaan Kami Sekalipun Kami Melakukan Pemeriksaan Secara Menyeluruh Otopsi Seperti Biasa Tentunya Kami Ada Fokus Sesuai Dengan Masukan Dari Keluarga Dan Penasihat Hukum Itu Nah Itu Menjadi Fokus Sample Ini Kenapa Harus Kami Bawa Harus Saya Bawa Rumah Laboratorium BRSM Karena Tempat Yang Dimana Saya Kami Memiliki Keyakinan Bahwa Hasil Dan Saya Rasa Semua Juga Akan Menyadari Bahwa Disitu Memangkan Tempat Yang Bisa Dijaga Integritasnya Dan Membuat Hasil Yang Terbaik Fakt Lama Pemeriksaan Kami Perkirakan Tentunya Antara 2 Hingga 4 Minggu Untuk Pemeriksaan Untuk Memproses Sample Jaringan Itu Hingga Menjadi Di slide Dan Kita Interpretasikan Jadi 4 Minggu Itu 2 Hingga 4 Minggu Proses Sample Jaringannya Setelah Itu Tentunya Kami Akan Periksa Lagi Dan Kami Interpretasikan Hingga Jadi Kalau Saya Boleh Rentangnya Saya Nggak Ingin Terlalu Terlalu Megebun Mungkin Antara 4 Sampai 8 Minggu Sampai Keluar Hasil Pihak Penyidik Peminta Dari Seperti Itu Ya Jadi Bagian Yang Kami Periksa Terutama Adalah Tentunya Pada Luka Yang Kami Yakin Sebagai Luka Kami Harus Tahu Itu Luka Apa Dan Apakah Luka Terjadi Sebelum Kematian Atau Setelah Kematian Lalu Juga Pada Beberapa Tempat Yang Dinyatakan Oleh Informasi Yang Kami Dapatkan Dari Keluarga Dan Ada Nasihat Hukumnya Ada Beberapa Tempat Yang Diduga Secara Penlihatan Umum Mereka Adalah Ada Luka Maka Disitu Menjadi Fokus Penelitian Kami Untuk Diperiksa Tentunya Itu Harus Kita Periksa Intravitalitas Lukanya Apakah Betul Itu Luka Apakah Memang Betul Itu Luka Apakah Itu Luka Yang Terjadi Sebelum Atau Setelah Sesuai Sesuai Yang Disampaikan oleh Nasihat Hukum Ada Beberapa Tempat Di Berapa Tempat Yang Harus Kita Cek Tentunya Kita Ketemu Beberapa Luka Dan Tentunya Itu Nanti Kita Periksa Luka Itu Terjadi Sebelum Kematian Atau Setelah Kematian Yang Lain Lain Tentunya Seperti Saya Sampaikan Di Awal Adanya Pemerahan Atau Warna Coklat Kehitaman Pada Posisi Jenasa Yang Sudah Membusuk Itu Harus Dibirleti Karena Kita Harus Tahu Itu Muka Betulan Atau Hanya Sebuah Postmortem Discoloration Atau Secara Bahasa Umumnya Adalah Pewarnaan Jadi Karena Proses Pembusukan Tadi Sehingga Darah Akan Mewarnai Jaringan Sekitarnya Nah Ini Kita Harus Bedakan Dari Kedua Yang Karena Tidak Mungkin Dan Itu Tidak Mungkin Hanya Kita Periksa Secara Makroskopik Artinya Dengan Penglihatan Saja Itu Harus Membutuhkan Pengurusan Makroskopik Untuk Masalah Kami Sebagai Saksi Ahli Bukan Saksi Mata Tentunya Kami Membatasi Untuk Tidak Mengatakan Apakah Disiksa Atau Penembakan Dan Kami Melihat Mana Jenis Kekerasan Penyebabnya Jenis Kekerasannya Dan Disitulah Kami Lihat Bagaimana Efek Dari Kekerasan Tersebut Kedalam Tubuh Manusia Dan Efek Efek Inilah Yang Kita Akan Memasihkan Kembali Berarti Berarti Akan Tiba Sample Autopsinya Hari ini Juga Di RCM Atau Seperti Apa Besok Akan Sampai Besok Di RCM Pagi Siang Sore Mungkin Kami Tergantung Penergulangan Besok Pak Menegaskan Kembali Berarti Pihak Keluarga Tidak Dalam Ketentingan Di Informasikan Beberapa Informasi Terkait Ini Tentunya Kami Akan Sampaikan Jadi Pada Saat Pemberian Informasi Malam Pun Tentu Kami Tanyakan Apa Sebelum Harapan Dan Ekspektasi Dari Keluarga Informasi Informasi Apa Itu Yang Nanti Kita Sampaikan Tapi Tentunya Kami Sudah Sepakat Dengan Pihak Keluarga Bahwa Informasi Informasi Sejauh Mana Sejauh Tidak Mengganggu Jalannya Penyidikan Sesuai Hal-Hal Apa Yang Sudah Di Informasi Kami Sudah Ketemu Dengan Keluarga Bahwa Ini Sudah Selesai Kemudian Nanti Tentunya Keluarga Memiliki Sudah Mendapatkan Gambaran Tentang Apa-Apanya Yang Ada Di Dalam Situ Dan Sudah Kita Tunjukkan Bahwa Kita Bekerja Secara Profesional Dan Terima kasih Mungkin Cukup Sekian Oh Ya Oh Ya Juga Untuk Untuk Meyakinkan Keluarga Juga Dan Rasa Kukum Bahwa Kami Bekerja Secara Secara Independen Dan Imparsial Pada Saat Otopsi Pun Kami Ada Pengamat Jadi Sesuatu Yang Tidak Biasanya Terjadi Di Suatu Otopsi Adalah Ada Pengamat Perwakilan Dari Keluarga Yang Hadir Di Dalam Ruangan Untuk Melihat Dan Itu Memiliki Background Sehingga Mereka Mereka Bisa Melihat Bagaimana Kami Bekerja Secara Independen Dan Imparsial Jadi Saya Rasa Mereka Juga Akan Bisa Menyampaikan Bagaimana Keluarga Apa-apa Saja Yang Mereka Lihat Selama Proses Otopsi Mungkin Begitu Terima kasih Terima kasih Atas Semuanya Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Buang Hahaha Terima kasih telah menonton!